Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa nualah Amma ba'd Aizatil kiram Aizani Allah wa iya'kum Para pemirsa Al-Furqam TV Rahimakumullah Kembali kita berjumpa pada sesi Bedah kitab Fatwa Syah bin Basur Rahimahumahu Ta'ala Tentang masalah-masalah yang terkait dengan masalah puasa Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faedah yang Sebanyak-banyaknya dan bisa mengamalkannya Dari apa yang telah disampaikan oleh Syah bin Basur Rahimahumahu Ta'ala Sekarang kita memasuki masalah berikutnya Ma ra'yukum fi man nyurah khaslahmu fitr Kasyikhin kabir wa ajuzin marid La yurja bur'uh Hal yalzemuhum fidyatun alif tarihim Apa pendapat Yang mulia Syah bin Basur Rahimahumahu Ta'ala Terkait dengan orang yang memang Dapat keringanan untuk tidak berpuasa Pada bulan Ramadan Seperti orang yang sudah tua renta Kemudian Orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi Kesembuhannya Apakah mereka wajib Membayar fidyah karena mereka tidak berpuasa Jawabannya Jadi kewajiban orang yang tidak mampu berpuasa Seperti orang yang sudah sepuh Yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa Dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya Maka dalam kondisi seperti ini Bayar fidyah Ngasih makan Untuk satu hari yang ditinggalkan Ngasih makan satu orang miskin Dan ini juga fatwanya Sekumpulan para sahabat Di antara mereka adalah Jadi intinya Orang yang punya Keringanan Untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan Seperti orang yang sudah sepuh Kemudian orang yang sakit Dan tidak diharapkan kesembuhannya Maka solusinya adalah Membayar fidyah Tidak perlu menkodoknya Dan fidyahnya Ngasih makan Satu hari yang ditinggalkan Ngasih makan Satu orang miskin Kemudian Masalah berikutnya Apa hukum puasa Bagi wanita yang haid Dan nifas Wa idha akharata al-kodok Ila Ramadan akhar Jika wanita haid Dan nifas ini Menunda Kodoknya Sampai datang Ramadan Yang berikutnya Terus kewajibannya apa Jadi mereka lantas Berbuat apa Dalam kondisi seperti ini Jadi Punya utang Punya utang Kemudian sampai datang Ramadan Yang berikutnya Belum sanggup untuk Menkodoknya Ini harus bagaimana Al-jawab Jawabannya Al-haid wa nufasa An tuftira Waktal haid wa nifas Jadi wanita yang haid Dan nifas itu Memang kewajibannya Dia tidak berpuasa Jadi kalau puasa Puasa malah haram Sebetulnya Malah haram kalau dia Berpuasa Jadi tidak boleh puasa Tidak boleh sholat Dalam kondisi Haid dan nifas Dan tidak sah Jika melakukannya Dan Kewajiban wanita Yang haid dan nifas Itu Alaihima kodok Somdunas sholat Kewajibannya hanya Mengkodok Puasa saja Tanpa Perlu mengkodok Sholat yang Ditinggalkan Ini berdasarkan Hadis Aisyah Raditul Anha Beliau ditanya Apakah wanita yang haid itu Mengkodok Puasa dan sholatnya Dahulu kami itu Diperintah Untuk menkodok Puasa Dan kita Tidak diperintah Menkodok Sholat Yang ditinggalkan Karena Haid dan nifas Tafakun ala sehati Ini disepakati Kevalitan Hadis-hadis ini Dan Ini juga Menjadi Ijma'nya Para ulama Konsensus Para ulama Terkait dengan Hadis Aisyah ini Tidak wajib Mengkodok Sholat Tapi wajib Mengkodok Puasa yang Ditinggalkan Dan Masalah Terkait dengan Wanita Yang punya Kewajiban Mengkodok Ramadan Kemudian datang Ramadan berikutnya Dan belum sempat Ini lantas bagaimana Jadi Fiksa bin Bas Rahimullah Berkata Dan siapa yang Menunda Kodok Sampai Datang Ramadan Yang berikutnya Tanpa ada Alasan yang Syari Maka kewajiban Dia adalah Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kewajiban pertama Adalah Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Tetap punya Kewajiban Kodok Plus Nanti Bayar Fidyah Ngasih Makan Satu hari Yang ditinggalkan Satu orang Miskin Ini sama pula Terkait dengan Masalah orang yang Sakit Dan orang yang Safar Orang yang Safar Yang sakit Dia menunda Kodoknya Sampai datang Ramadan yang Berikutnya Tanpa ada Udur yang Syari Maka kewajibannya Adalah Menkodoknya Wataubah Dan Bertaubat Dan Ngasih Makan Satu orang Miskin Satu hari Yang ditinggalkan Tadi Ada pun yang Safar Dan sakitnya Itu berlanjut Sampai datang Ramadan yang Berikutnya Maka sebetulnya Dia hanya punya Kewajiban Menkodok saja Tanpa Ada kewajiban Bayar Fidyah Dan dia tidak Berdosa Beda dengan Kasih yang pertama Pertama itu Belum sempat Mengkodok Sampai datang Ramadan yang Berikutnya Tanpa ada Udur yang Syari Maka ini berdosa Dan punya Kewajiban Menkodok Dan Ngasih Bayar Fidyah Dan punya Kewajiban Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Masalah berikutnya Apa hukumnya Malam Deganti dengan Fidyah Jawabannya Jawabannya Jadi kalau Orang yang sakit Kemudian Wafat Meninggal setelah Ramadan Maka tidak perlu Dikodok Karena ini Nyantai Safar Kemudian Santai 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 Miskin Takarannya Nisbu Nisbu Setengah Setengah Perkiraan sekitar Kilo Satu kilo Setengah Ini yang terkait Dengan masalah Orang yang Mati Dan belum Sempat Membayar Puasa Maka Jika ada Uzur syari Maka tidak perlu Jika memang Tidak ada Uzur syari Kemudian Dia santai-santai Dalam Membayar Puasanya Kemudian mati Maka ini Digantikan oleh Ahli Warisnya Demikian Kurang lebihnya Semoga Bermanfaat Barakallahu Fikuma Sallallahu A'la Nabi Muhammad Wa'ala Alihi Wa sahbihi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh